Tidak apa-apa, Pak Geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, teman-teman. Selamat bergabung di 4Diesel, forum diskusi seputar artikel. Mungkin ini baru. Sebenarnya nggak baru, ini sudah lama. Awalnya itu dari Airicall. Kemudian saya kok merasa kalau hanya fokus anggota Airicall kok kurang, manfaatnya kurang. Jadi sengaja saya sebar untuk WA Group agar teman-teman bisa berdiskusi bersama, berbagi bersama secara online, pengetahuan tentang publikasi khususnya ini di Skopus. Memang fokus saya ingin berbaginya untuk sharing seputar publikasi di Skopus atau Web of Science. Jadi nanti bisa sharing-sharing sama teman-teman dan teman-teman juga bisa sharing. Tidak harus saya pembicaranya. Mungkin nanti bisa Budesi, Pak Andi, Mbak Safa, dan teman-teman lainnya yang mungkin punya pengalaman tersendiri dalam bidang publikasi. Kebetulan ini adalah sesi lanjutan. untuk penulisan intro sudah kita lewati di dua bulan yang lalu. Untuk model introduction juga sudah saya jelaskan di bulan lalu. Sekarang sesuai dengan permintaan teman-teman kemarin, lanjut pada penulisan literature review. Nah, di sini sebelum masuk pada penulisan literature review atau tinjauan pustaka, mungkin perlu dijelaskan sedikit tentang tinjauan pustaka itu apa sih. Nah, itu. Kalau berdasarkan FING tahun 2014, yang bukunya ini Conducting Research Literature Reviews, tinjauan pustaka itu berisi tentang ringkasan dan evaluasi kritis terhadap partikel, buku, dan sumber-sumber lain sehubungan dengan masalah penelitian yang sedang disediki. Yang perlu digarisbawahi adalah evaluasi kritis. Kenapa? Karena kebanyakan teman-teman yang mungkin masih di awal ya, itu penulisan literature review itu hanya sekedar deskriptif. Tidak ada kritiknya. Sehingga di situ kalau untuk publikasi di Skopus biasanya masih kurang gitu ya. Tapi kalau di Sinta, insya Allah sudah bisa. Tapi kalau di Skopus agak berbeda. Apalagi kalau di Web of Science itu lebih ketat lagi. Kemudian berikutnya, hal-hal yang dilakukan sebelum menulis tinjauan pustaka. Nah, ini saya rangkum ada empat hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mencari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kalau bisa, saran saya maksimal lima tahun terakhir. Kok enggak sepuluh tahun terakhir, Pak? Lebih update, lebih bagus. Itu biasanya kalau di jurnal-jurnal Skopus itu lebih suka yang terupdate. Kalau bisa tiga tahun terakhir, kenapa harus lima tahun terakhir? Istilahnya gitu. Kalau bisa lima tahun terakhir, kenapa harus sepuluh tahun terakhir? Istilahnya seperti itu. Kecuali kalau teman-teman buat systematic review atau mengambil mbahnya apa-mbahnya itu. Kakeknya, para ahli misalnya, para teoretis ya. Para ahli teori yang mbahnya istilahnya gitu. Buku yang tahun lawas, tahun lama 1987 dan sebagainya. Yang mungkin dianggap paling ahli di bidang itu, boleh. Itu sebagai penguat teori ya. Misalnya Vygotsky atau yang lain gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau untuk penelitian atau artikel, referensi, sebaiknya diusahakan lima tahun terakhir. Kemudian berikutnya ada evaluasi dan seleksi literatur yang telah didapatkan. Kemudian identifikasi tema, perdebatan. Kemudian yang keempat, buat garis besar. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, untuk lima tahun terakhir ya, literatur. Ini teman-teman pastikan bahwa artikel yang menjadi referensi kita itu sesuai dengan research question kita, sesuai dengan topik penelitian kita, sesuai dengan keywords kita. Kemudian teman-teman juga perlu, kalau bisa ini, kalau bisa, itu nanti buat tabel ringkasan. Ya, tabel ringkasan, kalau Budaisi mungkin sudah tahu. Jadi kalau kita buat, pengen buat artikel systematic review itu bisa. Jadi kalau sebenarnya, kalau kita pengen buat satu artikel, itu kalau kita buat tabel ringkasan, satu artikel bisa jadi dua artikel. Yang satu artikel systematic review, yang satu artikel yang sesuai dengan penelitian kita. Seperti itu. Kalau ingin menjadikan satu penelitian, menjadi dua artikel, seperti itu salah satu caranya. Kemudian berikutnya, ini adalah link database. Nanti insya Allah PPT akan saya share di WA. Jadi ini sangat penting menurut saya, karena syarat untuk mencari literature review biasanya di URL ini ya. Teman-teman biasanya. Rata-rata kan biasanya Google Scholar gitu ya. Oh, ini sudah ada database-nya. Jadi nanti teman-teman bisa manfaatkan link yang ada di sini. Kemudian berikutnya, yaitu evaluasi dan seleksi literatur yang telah didapatkan. Nah, ini pertanyaan ini perlu ditanyakan. Jadi yang pertama, apa sih yang ingin dibahas? Kadang ketika kita nulis literature review itu, nggak tahu tujuannya. Ngapain ya? Cuma menggambarkan pokoknya yang sesuai dengan topik kita, langsung dimasukkan, dimasukkan, dimasukkan gitu. Biasanya ya, biasanya. Ending-endingnya, penelitian ini penting gitu. Biasanya. Ending-ending di kalimat akhirnya. Tapi kita nggak tahu apa yang mau dibahas kadang. Konsepnya itu apa? Itu juga kadang masih belum jelas. Kemudian teori dan metode utamanya apa? Jadi kalau misalnya kita pengen menulis literature review misalnya, tentang flip classroom misalnya. Nah, kita itu harus menemukan berbagai sumber yang nanti kita petakan berdasarkan ini nanti ya. Jadi kita evaluasi dulu apa hasil kesimpulannya dan sebagainya. Kalau membuat tabel ringkasan itu sudah jelas. Jadi topiknya apa? Kemudian partisipannya itu siapa saja. Kemudian metode penelitiannya apa? Kemudian instrumennya pakai apa? Itu jelas semua. Hasilnya apa? Kesimpulannya apa? Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya apa? Jadi jelas semua. Tapi kalau kita hanya sekedar baca, kita nggak akan tahu apa itu. Hanya sekedar mendeskripsikan. Maka itu kurang istilahnya kalau dalam bahasa penelitian itu itu kurang langsung menusuk pada to the point. Jadi nggak jelas penelitiannya gitu kan. Sehingga literatur review-nya kurang mantep. Memang perlu diketahui bahwa literatur review itu paling berat. Kalau menurut saya ya, penulisan literatur review itu paling berat bagi seorang penulis, researcher. Jadi sangat berat. Yang kedua adalah discussion. Itu paling berat. Jadi karena harus berkesinambungan. Jadi antara discussion itu harus nyambung dengan literatur review. Kalau nggak nyambung saja itu udah nanti dipertanyakan sama reviewer-nya. Sama literatur review itu harus berkesinambungan dengan introduction. Seperti itu. Nah ini ada kekuatan dan kelemahan penelitian untuk apa saja. Nanti akan saya jelaskan langsung tunjukkan di literatur review ya. Biar lebih enak. Lanjut. Berikutnya. Yaitu membuat catatan. Nah ini teman-teman penting. Kutipan atau statement yang berhubungan dengan research question itu perlu kita highlight gitu ya. Atau kita garisbawahi misalnya. Kita kasih tanda, kita catat gitu ya. Ini penting nanti buat menunjang misalnya. Statement saya untuk misalnya di discussion. Jadi kemudian ini dihubungkan dengan intro nyambung nanti untuk kritiknya. Waktu di intro sama literatur review misalnya. Itu kita kumpulkan semua. Kita catat. poin utamanya apa. Kemudian informasi dari sumber. Mulai dari penulis, judul, artikel, nama, jurnal. Nah ini penting. Ini juga penting untuk referensi ya nanti. Jadi literatur review nanti hubungannya juga pada penulisan referensi. Maka dari itu teman-teman pastikan untuk apa style yang ketujuh itu harus ada doi teman-teman. Ini penting. doi ini harus dimasukkan. Kemudian kalau nggak ada doi harus ada URL-nya. Minimal seperti itu. Kalau untuk volume isu halaman itu relatif ya. Ada beberapa jurnal yang memang contoh di Taylor & Francis atau Rodlich itu di beberapa jurnal itu tidak mencantumkan. Jadi tidak mencantumkan isunya. tapi langsung setelah judul setelah nama penulis tahun judul kemudian langsung doi-nya. Langsung dicantumkan gitu tanpa volume dan isu. Kadang ada yang seperti itu. Ada yang volumenya saja isunya nggak ada. Kemudian langsung halaman. Ada yang seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu identifikasi tema. Kemudian perdebatan atau kesenjangan penelitian pada literatur yang telah dievaluasi dan diseleksi. Nah ini temanya apa. Tadi sesuai dengan research question otomatis ya. Kemudian yang harus dicari adalah trend dalam literatur dari waktu ke waktu. Nah trendnya apa. Ini paling enak sebenarnya kalau pengen nulis literatur review dengan mudah itu teman-teman sebelum menentukan apa namanya mau nulis apa topiknya dulu ditentukan itu setelah ketemu topik teman-teman cari artikel systematic review yang menganalisa trend. itu sebenarnya lebih enak. Itu nanti memudahkan kita dalam menulis termasuk tidak hanya literatur review tapi juga discussion dan juga introduction. Itu sebenarnya paling mudah dan paling enak. Yaitu kita mendapatkan gap atau novelty-nya keterbaruannya dan kontribusinya itu dari artikel systematic review atau meta-analisis. Nah itu paling enak itu. Paling mudah. Kemudian yang kedua tema utama masih balik lagi ke tema ya ada perdebatan dan ketidaksepakatan ini yang penting Bapak Ibu. Biasanya di literatur review itu teman-teman hanya nulis yang setuju semua yang baik semua hasilnya tanpa ada yang negatif itu kurang menarik sebenarnya kalau bagi reviewer karena kalau dari reviewer itu biasanya ini mau dibawa kemana alurnya tujuannya apa gitu kan tapi kalau ada perdebatan di situ berarti gap-nya itu udah ada kita gak pahin sih melakukan penelitian ini untuk memastikan mana sih yang sesuai dengan misalnya teori mana yang mendukung ini apakah nanti hasilnya sesuai dengan teorinya si ini atau yang si ini seperti itu kemudian ada referensi yang ada sumber penting ini referensi yang ada pada artikel jadi teman-teman kalau download artikel itu jangan lupa baca referensinya karena apa referensi yang ada pada artikel itu bisa membantu kita untuk menulis literature review kenapa biasanya artikel yang sudah sesuai yang sudah terbit di Skopus ataupun Web of Science itu rata-rata referensinya bagus-bagus dan topiknya sesuai sehingga kita gak ribet mencari yang baru lagi karena disitu sudah tertera referensinya jadi gak bingung-bingung harus nyari di mana padahal di referensi itu sudah jelas sudah banyak apalagi kalau di Skopus rata-rata referensi minimal 25 rata-rata ini standarnya 25 artikel biasanya artikel atau campur buku cuma harus lebih banyak artikelnya kalau menulis artikel kemudian yang terakhir adalah kesenjangan penelitian ini nanti yang kalau di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan itu bisa kita dapatkan di limitation of the study atau suggestion for the further researcher atau for the further research jadi itu bisa kita dapatkan setelah conclusion biasanya ada limitation atau sebelum conclusion ada limitation itu bisa kita ambil kemudian berikutnya ini ada struktur struktur umum untuk tinjauan pustaka yang pertama kronologis berdasarkan waktu jadi di awal dengan penjelasan di tahun ini mulai berkembang ini, ini, ini dan sebagainya lanjut kronologis berdasarkan waktu kemudian ada tematik berdasarkan tema langsung bahas kadang definition definisinya apa misalnya v-pressure is blablabla kemudian ada metodologinya jadi metodologinya pakai apa misalnya mixed method dulu atau qualitative case study apa itu lesson of lesson study itu apa misalnya kemudian ada teori jadi teori-teori sebelumnya dibahas dan yang paling akhir adalah kombinasi atau campuran ini yang paling sering digunakan oleh para peneliti yaitu kombinasi atau campuran kenapa karena menurut saya ini lebih menarik jadi tidak monoton lebih menarik karena ada kombinasi mulai dari ada kronologis misalnya kemudian bahas tema bahas metodologi dan sebagainya teori juga seperti itu kemudian berikutnya ini format tinjauan pustaka secara umum tidak harus sama seperti ini tapi nanti saya kasih contoh yang mudah mudah menurut saya menurut saya paling mudah itu niru itu nah ini ada gambaran umum tentang subjek biasanya di paragraf opening itu kan dikasih itu awalan pengenalan dan sebagainya kemudian baru nanti masuk pada pembagian karya yang sering ditinjau atau tema biasanya dicari yang pro sama yang kontra ada yang pro ada yang kontra biasanya seperti itu kemudian penjelasan tentang bagaimana setiap karya memiliki kesamaan tadi jadi oh yang ini ternyata tentang misalnya flip classroom oh yang ini hasilnya positif kenapa positif partisipnya siapa levelnya apa dan sebagainya dijelaskan nanti baru kritiknya ada tetap ada kritik ya nanti ya disitu ada kritiknya kemudian mungkin ada penitian lain yang tentang flip classroom tapi hasilnya berbeda ternyata yang ini positif ternyata yang ini negatif atau yang ini nggak signifikan gitu kan nah itu perlu dimasukkan sehingga nanti ada perdebatan disitu sehingga penelitian kita itu penting karena untuk istilahnya menghasilkan penemuan yang sesuai dengan salah satu teori tersebut cenderung kemana kita nanti seperti itu tapi juga di discussion dijelaskan kenapa kok hasilnya seperti itu makanya literature review dan discussion ini selalu berkesinambungan terus nggak bisa-bisa seperti itu dan yang terakhir adalah kesimpulan tentang bagaimana yang paling dipertimbangkan dalam argumen mereka paling meyakinkan yang mana kemudian kita nanti hasilnya itu sesuai dengan teori yang mana seperti itu nah ini kita ini saya ambil dari Tessel EJ Tessel EJ adalah salah satu jurnal skopus tindak skopus ke-2 tapi reviewer-nya reviewer-nya itu para ahli jadi kalau teman-teman kepengen mendapatkan feedback cepat banget itu coba teman-teman kirim ke Tessel EJ jadi Tessel EJ ini kalau reject itu satu hari sudah bisa dapat info ada yang satu hari ada yang tiga hari ada yang satu minggu itu pokoknya kalau reject itu cepat dan feedbacknya bahasanya itu enak jadi teman-teman saya yang biasanya kepingin ngetes kualitas tulisan itu kepingin tahu saya kira-kira di reject atau accept it ya saya suruh kirim ke sini dan rata-rata memang reject karena memang disitu kalau lihat artikelnya rata-rata itu satu penelitian itu bisa pakai dua dua kali penelitian jadi satu artikel itu dua kali penelitian atau dua method misalnya dia pakai kualitatif pakai case study kemudian disambung lagi sama apa jadi lebih komplikasi dan memang keren hasilnya juga bagus kemudian pembahasannya juga mendalam banget jadi kontribusinya benar-benar terlihat itu kalau di Tessel EJ nah di Tessel EJ itu sudah dikasih resep resep ya jadi tinjauan pustaka itu isinya apa saja nah disini dijelaskan bahwa tinjauan pustaka itu hanya perlu berurusan dengan latar belakang yang relevan dengan makalah Anda jadi hubungannya sama introduction itu harus nyambung ya nanti itu ada hubungannya lagi dengan discussion jadi discussion itu harus nyambung dengan literature review nanti kemudian literature review harus memberi pembaca informasi yang cukup dan pertanyaan penelitian Anda dan mengapa Anda dan mengapa Anda kebutuhan untuk melakukan penelitian itu jadi harus berisikan informasi yang benar-benar apa ya istilahnya itu tidak hanya update tapi juga benar-benar penuh gitu ya jadi orang tidak bertanya-tanya lagi oh ini oh ini misalnya teori ini bertentangan dengan teorinya ini kemudian hasilnya nanti gimana lah nanti ketika mereka penasaran dengan hasil penelitian itu mereka akan membaca finding and discussion sehingga nanti tahu mana teori-teori yang terapkan dengan penelitian ini kemudian dari penelitian itu apa yang menyebabkan penelitian itu misalnya beda dengan hasil teori yang ini seperti itu kemudian yang terakhir yaitu literatribusi akan membantu pembaca memahami temuan Anda dengan baik bahkan jika pembaca bukan spesialis di bidang penelitian Anda nah ini penting jadi walaupun pembaca itu bukan dari misalnya orang kalau artikelnya berhubungan dengan bahasa bukan orang bahasa dia tetap paham walaupun dengan orang yang misalnya ada artikel matematika misalnya gitu ya tapi walaupun dia bukan bidangnya matematika dia paham dengan apa yang dijelaskan di literatribusi nah seperti itu kemudian untuk slide sudah selesai nah ini yang paling penting kita langsung menuju ke artikel mungkin sebelum menuju ke artikel ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan ya ini saya share dulu misalnya ada pertanyaan di tengah jalan gitu silahkan aja gak apa-apa tidak perlu malu-malu sudah terlihat kah sampun pak oke ini adalah artikel yang sudah kita bahas di intro ya kenapa saya pilih artikel ini menurut saya ini artikel sangat mudah menurut saya ya menurut saya dan kebetulan penulisnya adalah guru saya dalam penulisan artikel Pak Yudi beliau luar biasa tiga tahun aja sudah 23 artikel terbit nah disini kalau yang pertemuan dua bulan yang lalu sudah saya jelaskan ya introduction ini versi tiga paragraf nah versi tiga paragraf diawali dengan pengetahuan umum kemudian berikutnya ada kritik kemudian berikutnya adalah tujuan penelitian oke mungkin ada pertanyaan dari chat oke izin sholat boleh kemudian sekarang masuk di literature review sebelum masuk ke literature review yang pertama pembahasan adalah cartoon videos as language materials ini coba kita lihat judulnya ya Bapak Ibu perhatikan judulnya cartoon video ya berarti ini sudah nyambung dengan judul tidak hanya nyambung dengan judul tapi juga nyambung dengan keywords nya nah ada cartoon video ya jadi disini itu tidak apa ya asal nulis gitu ya jadi ini tetap nyambung jadi walaupun disini literature review itu cartoon video cartoon videos as language materials ini nyambung kepada judul dan juga keywords tidak hanya itu isinya nanti akan berhubungan dengan introduction oke kita cek dulu yang pertama pembahasan tentang teori ya ini teori dari Vygotsky berarti berawalan dengan teori intinya openingnya tentang teori nah kemudian dijelaskan bahwa disini ada berbagai macam atau beberapa penelitian peneliti yang sudah meneliti tentang penggunaan cartoon video nah yang warna hijau ini sudah saya kasih warna ya misalnya danan disini ini adalah orang yang setuju dengan penggunaan video yang bisa memperbaiki atau meningkatkan skill listening intinya hasilnya positif yang hijau ini hasilnya positif kemudian sedangkan yang merah ini adalah hasilnya negatif nah disini ada perdebatan antara dua teori tersebut kenapa kok ada perdebatan disitu itu enaknya ketika kita masukkan dua teori itu nanti hasilnya itu pasti cenderung di salah satu hasil penelitian kita ya tapi kalau kita misalnya kita hanya masukkan positif saja enggak ada negatifnya kemudian hasil kita negatif nah kan ketika discussion agak bingung nanti bahasnya padahal yang negatif itu banyak yang hasilnya negatif cuma kita mungkin enggak baca jadi ketika ini nanti penelitian kita hasilnya negatif ataupun positif ketika di literature review itu sudah ada positif dan negatif maka kita sudah tenang Bapak Ibu untuk menulis discussion jadi kita tahu oh ternyata penelitian saya itu sesuai dengan teorinya si A oh sesuai dengan hasil penelitiannya si B sehingga enak nanti untuk penulisan discussion kemudian berikutnya kita lihat masih dibahas lebih dalam lagi Bapak Ibu many studies that focus on the effect of cartoon videos nah disini nah yang hijau ini sudah saya kasih warna nih nah disini menunjukkan bahwa mau yang pakai caption atau tidak nah itu tetap sangat bermanfaat atau berdampak positif gitu ya tapi nah yang merah ini nah ini debat lagi nih jadi disitu banyak sekali penelitian-penelitian yang disuguhkan yang mengandung perdebatan sehingga kenapa penelitian ini dilakukan itu salah satunya dijelaskan di warna biru ini jadi intinya ini positif ini negatif positif negatif gitu ya nah di warna biru ini dijelaskan therefore this finding cannot be generalized untuk yang negatif ini tidak bisa di generalize hasilnya ya kenapa karena disini juga dijelaskan insufficient evidence nah disitu gak cukup buktinya itu gak cukup masih kurang ya jadi perlu dilakukan penelitian lebih mendalam gitu ya seperti itu jadi alasan dari penulis ini sangat kuat bahkan ini kan cenderung ke kuantitatif saja kemudian disini dijelaskan lagi penelitian yang kualitatif ya sampai dengan ini kemudian yang paling akhir ditutup dengan kalimat moreover other previous studies only discuss the use of caption and non-caption cartoon and videos but they fail to shed light on the experiment in the YFL home context nah gitu jadi disini menggaris bahwa mereka itu sudah meneliti video yang mau pakai caption mau enggak tapi ada yang mereka lupakan yaitu ketika YFL-nya di konteks di rumah rata-rata kan pembelajaran dilakukan di kelas nah ini nyoba di luar rumah di luar kelas di rumah kenapa? karena ini tadi masuk di intro juga dan judul judulnya jadi di intro ini dijelaskan ini salah satunya kritiknya ya jadi efektif daripada video dijelaskan gitu kan kemudian yang awal ini adalah pembuka yang menunjukkan bahwa video itu sangat bermanfaat bagus positif gitu kan nah masih belum jelas tapi disini penulis menekankan bahwa penelitian yang nanti akan dilakukan konteksnya adalah di rumah bukan di kelas makanya disini kritiknya tadi salah satunya adalah nah dari penting itu gagal untuk menjelaskan proses bagaimana kartun video itu bisa membantu seorang anak untuk bisa memahami atau bisa mendapatkan vocabulary daripada caption atau misalnya video tadi seperti itu jadi disini penekanannya di kalimat terakhir nah incidental vocabulary learning research itu juga sama di judul terkoneksi ya ada incidental vocabulary disini kemudian di keyword juga dia ada incidental vocabulary learning sebab itu jadi teman-teman kalau misalnya buat literature review jangan lupakan judul dan keywordnya jadi tidak asal membuat keyword Indonesia gitu kadangkan tapi ketika di literature review kok gak ada yang bahas Indonesia ya gitu misalnya ini gitu nah disini juga sama disini itu dijelaskan juga mana yang positif negatif disini sudah saya kasih warna nah seperti ini kritiknya ini kritik ya the findings show that the test result did not significantly differ in terms of the vocabulary between the groups who were taught using caption and non-caption cartoon jadi ini menunjukkan bahwa gak ada perbedaan yang pakai caption sama non-caption untuk vocabulary-nya penguasaan vocabulary the positive result illustrate that the two different cohort is in the vocabulary development signifikan increase nah disini ada positif hasil positifnya itu menggambarkan bahwa ada is in the vocabulary yang berkembang signifikan atau ada peningkatan gitu ya dalam is in the vocabulary-nya itu saja tapi untuk perbedaan hasil antara caption dan non-caption itu gak ada bedanya istilahnya gak signifikan kalau dalam bahasa kuantinya gitu kemudian disini the result yang ini perform better than to start using keyword nah ini yang hijau dan pink ini berbeda jadi ada perdebatan disini nah nanti kritiknya ada lagi ini masih dijelaskan lagi ini penelitian lainnya lagi the finding illustrate that the listening to song contribute to vocabulary learning ini perkontribusi nah ini kritik dari si peneliti baru ini atau Pak Yudini however since the current research on institutional vocabulary learning was conducted in the classroom instruction with a very short duration of time nah ini kritik yang pertama ya jadi ada durasi yang pendek kalau dia di kelas ya kemudian ada istilahnya penjelasannya kurang valid kenapa karena waktunya durasinya pendek ketika dia di kelas moreover most of the researcher employ a quantitative method using experimental design rata-rata pakai experimental as a result it's quite unclear how incidental vocabulary learning without specific direct classroom instruction could be acquired by learner who have no english background nah seperti ini jadi ini adalah isi kritik daripada si peneliti mengkritik penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dia kritiknya kuat ketika kritiknya kuat maka ini sangat membuat artikel tersebut itu lebih mantap meyakinkan reviewer bisa meyakinkan reviewer jadi alasan-alasan yang disebutkan disini ini bisa memperkuat argumentasi daripada si penulis kepada reviewer mungkin saya juga nanti perlu nunjukkan reviewer oke nanti saya share untuk artikelnya dari sini sudah cukup biasanya kalau rata-rata ya untuk literat review cukup dua halaman biasanya dua halaman dua setengah halaman tiga halaman boleh bergantung dari persyaratan masing-masing jurnal karena di jurnal masing-masing ada yang minta 8.000 kata nah 8.000 kata biasanya para penulis itu memperbanyaknya di literat review gitu tapi kalau yang minta cuma 6.000 kata maka kita bisa hanya satu setengah atau dua halaman untuk literat review nah untuk sekarang saya ingin tunjukkan lagi form reviewer kebetulan saya jadi reviewer di beberapa jurnal skopus sebentar tapi tak lihat formnya yang ini kok bagus gitu ya saya copy kemarin sebentar terlihat ya Bapak Ibu sementara membuka Pak oh iya masih proses loading jadi kalau Bapak Ibu jadi reviewer itu nanti dikasih form tidak hanya dikasih form tapi juga dikasih artikelnya orang yang akan direview seperti ini ini salah satu review form sudah terlihat kah sudah Pak oke mungkin saya besarkan sedikit ya biar lebih terlihat nah ini adalah review form teman-teman bisa lihat apa aja yang dinilai komennya apa aja kalau pertanyaan ini kan does the title reflect the content of the study yes or no nanti alasannya apa jadi reviewer itu harus punya alasan Bapak Ibu tidak hanya ya tidak ini berbeda ketika kita apa ya bandingkan dengan reviewer form dari apa namanya jurnal di Indonesia yang mungkin yang mungkin yang mungkin lebih lebih simple sebentar saya lupa naruhnya review form yang dari Indonesia karena saya juga sering di reject ya Bapak Ibu jadi kalau teman-teman di reject jangan galau itu sudah biasa jadi kalau di reject itu anggap aja sebagai pengalaman teman-teman nah ini dari salah satu jurnal ya di Indonesia ini lebih simple Bapak Ibu tinggal yes partially no gitu ya tanpa alasan gitu ya jadi kita hanya tahu alasan di sini hanya ini aja alasannya kenapa kok nggak sesuai misalnya gitu ya nah kalau yang di sini itu lebih detail Bapak Ibu jadi reviewer akan memberikan alasan per poin jadi misalnya poin satu harus dikasih alasan gitu ya nah kita fokus pada apa namanya literatur review ya nah biasanya di sini tidak ternyata tidak masuk ininya dikit tapi dia masuknya di intro biasanya oke nah di sini does intro section introduction section adequately explain the problems study address gitu kan are the importance of contribution di peringkatan ada terstate di situ gitu kan research question nya ada nggak kemudian hipotesis kemudian suggestion about the research question ini sudah ada kebetulan yang di sini langsung method ya tanpa ada ini tapi paling tidak ini lebih detail daripada yang tadi kalau tadi enggak kita enggak tahu alasannya tapi kalau di sini ada alasannya tapi kalau di apa namanya jurnal yang web of science ya khususnya Tyler and Francis itu detail banget jadi apa namanya apakah ada analisisnya kritiknya ada enggak itu untuk literatur review ya ternyata di sini ini enggak ada ini kemarin saya belum ngecek hanya copy paste saja jadi apa namanya masing-masing poin itu ada jadi di literatur review itu yang dilihat satu apakah literatur review itu relate kepada topik gitu kemudian yang kedua apakah di situ dijelaskan misalnya dari masing-masing previous study tentang apanya gitu kan kemudian habis itu ada enggak kritiknya nah ini ini yang biasanya dilupakan oleh para penulis ternyata di situ kritik masih belum masuk nah itu perlu direvisi kemudian ada enggak di situ itu alasan kenapa penulis penulis atau peneliti itu melakukan penelitian itu yang disertai dengan argumentasi dari previous study nah itu itu harus masuk nah ini memang literatur review itu tidak bisa dibahas hanya dalam waktu satu jam satu meeting gitu ya ini sebenarnya literatur review itu kalau bisa itu dibahas banyak pertemuan karena memang enggak bisa enggak bisa satu pertemuan selesai gitu ya dan butuh proses Bapak Ibu yang penting adalah Bapak Ibu harus praktek nulis nah kalau enggak praktek nulis tidak akan mendapatkan pengalaman itu oke kemudian berikutnya kalau yang penilaian di sini tadi ya saya coba lihat di sini minimal ya literatur review nah is the literatur review appropriate and adequate gitu aja kemudian are there discussion and previously published research on similar topic topiknya sama enggak seperti itu dengan judulnya kemudian ada apa kritiknya disini ada discussionnya kritiknya juga perlu Bapak Ibu jadi ini penting karena kritik disitu nanti akan sangat membantu nah kemudian berikutnya artikel yang mungkin menurut saya lebih simple lagi ini saya seneng pokoknya artikel yang simple-simple itu saya seneng karena membuat saya lebih mudah belajar ini dari Vietnam nah penulisnya adalah Sipik Suidoy saya enggak bisa membacanya ini dari Vietnam nah ini kemarin juga sudah kita bahas ini hanya introduksinya hanya dua paragraf saja ini pengantar kemudian kritik kemudian tujuan nah literatur review-nya adalah dia ini sudah melakukan systematic review Bapak Ibu nah ini yang penting kalau Budeshi mungkin tahu ya Budesiana buat tabel ringkasan gitu ya sudah buat tabel ringkasan dia mengumpulkan berapa artikel ini kita lihat ya kalau enggak salah ini saya baca itu 16 artikel atau berapa saya lupa nah dia mengkategorikan menjadi ini participant peer review practice data collection sama finding ini dibahas satu-satu participant ya ini berdasarkan participant-nya di sini paragraf peer review practice di sini nah ini kritiknya jadi setiap paragraf ada kritiknya Bapak Ibu ya luar biasa ini jadi dia sudah melakukan systematic review sebenarnya ya ini kritiknya dari participant kemudian ini kritiknya untuk peer review practice nah yang sudah saya kasih warna ini kemudian ini ter-review nah di sini ada kritiknya lagi jadi paragraf itu luar biasa si penulis ini luar biasa masukkan kritik-kritiknya di tiap paragraf kemudian di sini ada perbedaan ya no significant difference kemudian ada yang positif gitu kan nah di sini better produce better text yang ini no significant gitu kan ada perbedaan ada perdebatan di situ antar peneliti sebelumnya gitu kan nah di sini juga ada they like knowledge of writing process ini training nah ini adalah kritik ya ya dari sini kemudian yang merah ini juga ada more evident need to confirm nah dibutuhkan bukti-bukti ini untuk mengkonfirmasi the effectiveness of peer review on the improvement of text quality in EFL context sesuai dengan judulnya ya judulnya adalah peer review nah ada effect of scaffolded peer review training nah seperti itu Bapak Ibu ini di key 2 ya jurnalnya NUS University Singapore ini keren jadi kalau Bapak Ibu pengen yang model ini lebih bagus lagi ya keren tadi juga bagus sangat bagus juga karena tadi juga di call EJ yang sekarang sudah key 1 ya sekarang lebih sulit kalau nembus call EJ kalau dulu mungkin lebih mudah waktu di key 2 nah seperti ini nah di sini juga dijelaskan another big gap is absence of pre-test posted dari previous tadi gitu kan in order to fill this knowledge gap baru alasannya kenapa kalau dia melakukan penelitian itu sudah disebutkan di paragraf terakhir dan di sini disisipkan juga research question seperti itu Bapak Ibu walaupun research question hanya did university student who receive feedback nah kita lihat juga methodnya nah ini mungkin bersambung ya nanti jadi kita bahasnya bersambung di sini tidak hanya jawab ya atau tidak gitu tapi juga disertakan juga alasannya kemudian definingnya juga dijelaskan nanti akan kita bahas lebih dalam mungkin di sesi berikutnya ya dan discussionnya juga otomatis sesuai dengan ini apa namanya literature review-nya jadi dia bagi per nah ada per discussionnya total score disini nah disambungkan jadi ini adalah teori-teori yang sudah ada di literature review nanti dimasukkan seperti ini ketika itu cocok dengan penelitian siapa dimasukkan gitu jadi apa yang ada di discussion nanti itu sesuai dengan yang ada di literature review untuk previous study kalau di literature review nggak ada di discussion ada itu biasanya nanti ada catatan dari reviewer biasanya tapi nggak semua reviewer seperti itu kalau teman-teman pernah ke Asia Tevel nah biasanya Kristen Kombi itu kan strik banget ya orangnya jadi detail banget itu mungkin bisa kasih catatan yang lebih biasanya seperti itu itu Bapak Ibu yang bisa saya share untuk kesempatan malam ini memang menulis literature review tidak bisa hanya dijelaskan dalam satu meeting apalagi sekali meeting langsung bisa itu impossible ya kita harus sering praktek baca yang paling penting Bapak Ibu gini kalau menurut saya belajar literature review yang paling mudah adalah Bapak Ibu download artikel yang menurut Bapak Ibu itu paling mudah Bapak Ibu pahami tapi yang terindeks skopus ya indeks skopus yang tidak discontinue tidak predator ingat tidak discontinue tidak predator atau tidak terindikasi akan discontinue tau dari mana Pak ada kriterianya ada banyak kriterianya terutama yang paling penting jangan sampai jurnal itu didominasi oleh satu negara biasanya seperti itu jadi Bapak Ibu download mungkin artikelnya siapa yang menurut Bapak Ibu lebih mudah dipahami kemudian diamati dianalisa tiru alurnya yang ditiru Bapak Ibu jadi alurnya seperti ini nulis seperti ini dan itu butuh proses yang paling sulit memang organisasinya jadi menyambungkan antar paragraf itu tidak semudah yang kita bayangkan mungkin ketika lihat artikel kok perasaan ini simple banget ya penelitiannya ini tapi bisa publish saya itu kompleks tapi tidak bisa publish bisa jadi mungkin dalam penyusunan kalimatnya alur paragrafnya itu kita tidak menyambung Bapak Ibu atau bisa jadi si pembaca ini merasa saya kok tidak faham baca tulisan Anda ada juga yang seperti itu reviewer mungkin itu yang bisa saya share pada kesempatan kali ini mungkin ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu Pak permisi monggo confirmation tadi kan di yang Pak Dayat sudah jelaskan struktur umum itu kan kalau tidak salah ada lima jenis ya Pak ya ada kronologi sistematik terus Pak konfirmasi yang artikel terakhir yang tentang scaffolding yang dari Vietnam kalau tidak salah apakah dia itu strukturnya itu dia menggunakan tematik berdasarkan tema kalau tidak salah tadi kan ada partisipan ada beberapa poin itu iya jadi itu bisa masuk dalam tema ya bisa tema ataupun bisa metodologi kalau dia memasukkan metodnya seperti itu bisa tapi disitu tidak hanya itu tidak hanya apa namanya bersifat tema tapi di paragraf menjelang akhir itu kalau kita lihat ada tambahannya sehingga saya masih melihatnya tetap sebagai campuran kalau saya kombinasi kalau kita mau lihat itu semua jadi rata-rata memang pakai kombinasi kenapa karena memang lebih menarik Bapak Ibu kalau hanya apa namanya sekedar tema gitu aja kadang ada yang merasa kok apa ya monoton gitu ya tapi disini bagus menurut saya sangat bagus untuk kita sebagai pemula untuk menirukan ini menurut saya ini menurut saya paling mudah karena sudah dibagi berdasarkan tema ini ada participant ada peer review practice kemudian ada data collection ada finding jadi kita lebih mudah untuk membuat paragrafnya oh yang ini membahas tentang participant input participantnya kemudian ada peer review kemudian ada berikutnya adalah data collection dan finding nah disini kan sehingga akan memudahkan pembaca memahami apa yang sudah dia ringkas dalam systematic review nya nah disini ada tambahan lagi gitu kan disini ada tambahan lagi gitu Pak Dayat apakah review of related yang bagus itu kalau kita mengakomodir semua elemen yang ada tadi maksudnya disitu ada ya iya dia berarti belong to campuran ya terus disitu ada kronologi systematic methodology sama teoritis itu itu yang disarankan kalau saya selama misalnya pakai satu aja boleh selama itu harus relate ya antara literature review introduction kemudian judul sama keywords yang paling penting adalah berkesinambungan itu kalau gak nyambung nah itu yang masalah biasanya seperti itu jadi koheren ya Pak ya koheren dan unity yang digarisbawah itu adalah kesinambungan antara disini dengan introduction introduction yang disini kemudian sama judul dan keywords itu wajib ya ini gak ada keywordsnya kebetulan jadi disini judulnya sudah jelas peer review ada scaffolded peer review yang dibahas tentang peer review kan otomatis jadi langsung disini memang apa ya mungkin ini saya kurang tahu apakah ini brief report atau enggak cuma saya lihat kok enak dibaca mudah saya mahaminya juga lebih mudah disini intronya juga cuma dua paragraf diawali dengan pengenalan di awal ini pengetahuan umum kemudian langsung masuk ke kritik gitu kan kemudian disini dijelaskan tujuannya kan gitu nah literatifnya juga enak gitu ya jadi sudah berdasarkan tema oh ini participant kemudian ini peer review jadi kita membaca itu mudah banget wah ini diteru enak kayaknya tapi meniru ini tidak semudah ngomong ya Bapak Ibu karena kita harus membuat table ada table-nya gitu ya jadi buat ringkasan tidak harus table ringkasan oh di artikel ini satu artikel ini topiknya apa kemudian participant-nya apa kemudian disini peer review-nya pakai apa kan gitu data collection-nya pakai apa gitu jadi kita cek satu persatu jadi ini kita cek satu persatu kalau disini si peneliti berapa artikel satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas ada yang disini dua belas nah itu satu-satu dianalisa satu-satu itu yang lama Bapak Ibu nganalisanya ya mengklasifikasikannya karena ada beberapa artikel yang mungkin kita temui oh disini ada dijelaskan partisipernya jelas tapi di artikel ini gak jelas umumnya gak jelas berapa laki-laki perempuannya gak jelas biasanya ada yang gitu seperti itu Bu Desi siap Bapak terima kasih Pak Dayat sama-sama mungkin ada pertanyaan lain selamat malam Pak Dayat selamat malam Mbak Fidratul Masito ya halo Mbak Desi Mbak Desi halo Mbak di rumah dirumungan suaraku ya iya Pak Dayat sebelumnya terima kasih banyak Alhamdulillah saya merasa malam minggu ini benar-benar riski tersendiri saya bisa menyimak ilmunya Pak Dayat gitu sama-sama Bu saya hanya bisa berbagi berdasarkan pengalaman saya iya Pak sebelumnya nanti mohon di-share ya Pak dua artikel tersebut dan PPT-nya jenengan tadi dan yang kedua itu benar sekali seperti yang Pak Dayat sampaikan bahwa kelihatannya itu mudah tetapi pas di jalankan atau dilakon itu kok ternyata membuat migren ya Pak iya Bu sama Bu saya sudah tiga tahun yang lalu itu belajar itu perasaan kok mudah ya waktu dibaca tapi praktiknya kok sulit betul nah yang mau saya tanyakan disini itu apakah ada proporsi tertentu ketika gini ketika saya membaca preview tadi itu lebih banyak ke yang positif misalkan nemu empat yang positif tapi yang negatif cuma nemu dua tidak apa-apa apakah tetap ditulis empat positif dua negatif apa memang harus proporsional ketika kita nemu dua negatif yang disampaikan dua dan yang dua positif seperti itu atau bagaimana Pak terima kasih terima kasih Bu Fitri Atul jadi tidak harus sama ya jadi yang positif misalnya empat yang negatif dua tidak apa-apa itu saja yang penting ada yang penting catatannya ya yang penting kalau teman-teman pengen nulis tembus kopus artikelnya juga harus kopus gitu ya yang dijadikan referensi itu kalau bisa artikelnya kredibel gitu bukan jurnal yang mohon maaf belum berindex kopus apalagi yang masih Arjuna gitu ya bukan menyepelekan cuma nanti itu akan jadi pertanyaan dari reviewer biasanya kalau dibandingannya tidak apple to apple gitu kalau bisa kalau bisa ini saran saya cari referensi kisatu kedua dari situ itu saran saya karena banyak maaf Mbak Masito Pak Dayan menyelah kalau misalnya itu konteks Indonesia terus misalnya penelitian terdahulu yang ada tapi hanya dipublish di Sinta terus belum ada yang publis di skopus bagaimana Pak harus banyak baca lagi Bu insya Allah di skopus pasti ada kok Bu hanya ini 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 pernah saya alami jadi awal-awal saya penulis itu gitu perasaan di skopus gak ada ternyata setelah tahu skopus jurnalnya ribuan Bu mohon maaf loh ada ini loh ini ada aduh jangan kan di skopus mohon maaf Bapak Ibu cukup di rotulit aja rotulit itu ribuan jurnalnya itu ternyata dicari satu-satu ada penulis Indonesia banyak sekali hanya saja mungkin mungkin gini mungkin bidangnya beda gitu ya misalnya ini saya nemu misalnya tentang flip classroom gitu ya saya gak nemu di bidang bahasa Indonesia tapi nemunya matematika gak apa-apa kan topiknya sama tentang flip classroom dan yang kita bahas ada kesamaan disitu itu boleh dimasukkan gitu dan banyak juga penelitian para peneliti mohon maaf para peneliti itu terinspirasi dari bidang ilmu lain misalnya bahasa Inggris itu biasanya nyambungnya itu sama psikologi ada Bapak Ibu ya psikologi ada lagi ekonomi manajemen saya kemarin nemu judul bagus gitu ya apa ya kalau apa kemarin ya lupa saya pokoknya intinya nebeng gitu ya nebeng nama maksudnya put my name sorry put my name pokoknya ada put my name kalau saya lupa intinya nebeng nama ternyata itu tidak hanya kasus di Indonesia Bapak Ibu di luar negeri itu juga sama jadi nebeng nama nanti membayar atau dosen nebeng ke mahasiswanya tapi gak bantu itu ternyata sudah ada penelitian Bapak Ibu di luar negeri nah itu saya baru tahu oh ternyata sudah kasusnya ternyata sama ya di luar negeri gitu bahkan termasuk mohon maaf persyaratan lulus S3 ya di luar negeri mohon maaf ya Bapak Ibu itu sudah web of science SCI nanti cari publish or perish itu banyak atau SCI or no degree SCI itu sama dengan SSCI itu sama levelnya terindeks web of science itu lebih tinggi dari skopus Bapak Ibu syarat kelulusan S3 salah satunya di China di Vietnam itu sudah menerapkan itu Bapak Ibu ternyata saya saya baca itu oh ternyata di luar negeri sudah menerapkan ya di Indonesia skopus saja kita sudah apa ya nafasnya sudah terengah-engah gitu ya iya apalagi web of science bayangkan luar biasa nah itu Bapak Ibu jadi kalau kita baca artikel banyak itu tahu oh ternyata disini menerapkan sama di Rusia mohon maaf di Rusia itu hampir semuanya itu menerapkan itu di Rusia di China di Hongkong Taiwan iya web of science bukan skopus lagi ya web of science gitu ya cuma kalau di Rusia kan sudah punya sama dengan Indonesia ada beberapa jurnal yang sudah terindex skopus gitu ya di Rusia ada beberapa jurnal yang sudah terindex web of science gitu jadi cuman kasusnya juga agak mirip Indonesia mereka itu jarang menerima dari Rusia sendiri sama di Indonesia kan kalau kita kirim jurnal ke Indonesia itu seringnya sulit ya lebih sulit daripada yang keluar negeri kenapa? karena memang ada batasan Bapak Ibu jadi jurnal itu supaya bisa tetap terindex skopus itu ada jatahnya misalnya penulis Indonesia dikasih jatah berapa kalau di call EJ itu penulis Indonesia hanya dikasih tiga Bapak Ibu per isu hanya bisa tiga kecuali kalau spesial isu ya beda lagi seperti itu pembahasannya jadi masing-masing jurnal itu sudah memiliki kebijakan batasan penulis Indonesia itu berapa batasan penulis dari Iran berapa sudah ada batasannya masing-masing kenapa? karena demografik dari penulis itu nanti juga berpengaruh apakah jurnal itu nanti didiskontin atau tidak seperti itu maaf Pak Dayat maaf saya menyela bertanya tentang apa yang sudah Bapak sampaikan itu kan seharusnya tidak hanya kontributor tapi juga reviewernya juga yang idealnya bervariasi nah itu saya sempat kemarin itu sempat lihat jurnal kalau tidak salah dia Q2 tapi kok ini ya reviewernya itu editorial boardnya itu kok semua hanya dari satu negara tapi dia Q2 kontributernya dari berbagai negara kalau begitu aman tidak itu Pak kalau kirim ke situ biasanya baru masuk Bapak Ibu kalau yang dari satu negara semuanya itu biasanya baru masuk ternekskopus kemudian tiba-tiba dia langsung naik drastis kenapa karena banyak jurnal yang didiskontinue oleh skopus yang apa keilmuannya itu sama dengan itu sehingga banyak yang berkurang kan dari skopus itu kemudian dia langsung naik seperti itu biasanya masuk nah ini terima kasih Benurti ya add my name nah itu ini artikel seingat saya kalau tidak saya manajemen atau ekonomi ya dari penulisnya dari Afrika lupa saya nah ini luar biasa ini ini kasusnya juga sama dengan Indonesia ya nebeng gitu add my name gitu tidak hanya dilakukan oleh dosen tapi juga yang lain gitu kan tapi ini memang ada di dunia seperti itu jadi kalau tadi pertanyaannya apakah jurnal itu aman kita cek aja di belis predator enggak kalau enggak predator kemudian nanti bisa kita email ke skopus menanyakan itu bisa Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu ke websitenya skopus klik help gitu kan nanti ada email biasanya kita nanyakan apa nanyakan jurnal itu tapi biasanya jurnal yang apa namanya editornya dari satu negara itu rata-rata yang baru masuk biasanya setelah dia masuk itu nanti mereka akan ada perbaikan gitu biasanya nanti ditambahin lagi dari negara lain negara lain jadi tidak hanya penulisnya tapi editorial boardnya itu juga harus dari berbagai negara review-nya juga harus dari berbagai negara kalau bisa juga gratis ya Pak ya tidak tidak ada FPC jadi gini sebenarnya FPC itu boleh Bapak Ibu di skopus itu ya yang jelas gini semua jurnal dari publisher ternama ini publisher ternama ya sudah saya sebutkan dulu itu semuanya gratis selama close access selama close access tapi kalau open access itu pasti bayar gitu tapi ada juga jurnal yang baik hati terutama yang ber background university itu yang gratis gitu apa open accessnya gratis itu ada jadi tidak semua jurnal berbayar itu predator Bapak Ibu dilihat dulu jadi kenapa kok dia bayar nah itu ditanyakan juga dan pastikan sebelum Bapak Ibu submit artikel dicek dulu di belis jurnalnya sama publisher-nya termasuk hijaknya jurnal ini kasusnya sempat ditanyakan kemarin sempat viral ya italianis italianis jurnal italianis itu ada dua gitu ya yang benar yang mana yang sesuai di skopus Bapak Ibu di skopus itu kan ada search homepage mungkin saya tunjukkan ya ya nanti teman-teman nggak salah pilih jadi kalau di skopus tidak tertera search homepage maka Bapak Ibu cek di SGR dan yang saya sayangkan adalah kenapa kok SGR itu yang jadi patokan ini ya jabatan fungsional di Indonesia harusnya skopus aja langsung harusnya sih karena skopus.com itu kan sumber primer sedangkan SGR itu sekunder jadi SGR itu biasanya update-nya enam bulan sekali Bapak Ibu biasanya ya nah ini oh belum saya share ya mungkin perlu saya tunjukkan sebagai tambahan aja habis ini mungkin pertanyaan terakhir ya karena habis ini saya ada acara ini di source kita klik source dulu ini kita nah ini jurnal yang banyak sekali penulis Indonesia terjebak di sini tertipu ya saya bilang tertipu aja bukan terjebak tertipu ya karena gak ngecek dia 4% ini berarti dia key 4 ya Bapak Ibu ini prosentase tahu key 4 dan sebagainya kalau dia key 4 itu 1 sampai dengan 24% 25 sampai dengan 49 itu key 3 dan selanjutnya seperti itu kemudian kita klik di sini sudah tayang ya Bapak Ibu di layar ya nah di sini tidak ada source homepage-nya di sini gak ada kan nah biasanya di sini itu ada source homepage-nya nah maka kita cek di Simago biar tahu website resminya itu yang mana gitu ya karena kemarin teman saya juga sempat terjebak di sini kemudian saya bilang withdraw aja gitu ini adalah italianis ya oke kita klik dulu nanti kita akan dibawa di source homepage-nya di website resminya ya homepage di sini kita klik nah ini adalah yang asli Bapak Ibu ini yang asli yang resmi ya yang gak resmi nih saya ketiknya oke hati-hati Bapak Ibu kalau terjebak ya sebentar ini yang kita ya oke saya lupa yang gak asli jadi teman saya sempat terjebak yang gak asli oh ini ores bukan saya lupa yang saya cek di sini aja di Youtube saya sudah saya bahas di Youtube channel saya jadi kemarin sempat rame jadi teman-teman termasuk di ikatan dosen saya sudah berat berat jadi jadi Ini yang asli, yang palsu ini Bapak-Ibu. Di sini banyak sekali penulis Indonesia. Nama jurnalnya sama ya. Ini sama. Tapi yang asli ini Bapak-Ibu. Jangan terjebak di sini ya. Di sini kalau Bapak-Ibu lihat di archive-nya, itu terlihat nanti penulisnya dari mana saja. Wah ini buka. Tapi untuk kebaikan ya Bapak-Ibu. Ini ternyata ketika di klik di sini nanti muncul. Padahal jurnalnya di Skopus itu Bapak-Ibu. Bapak-Ibu harus tahu ya, ini penting. Info penting. Ini dia per tahunnya hanya menerbitkan 13 dokumen Bapak-Ibu. Pertahun ya. Satu tahun 13 dokumen. Ini aja satu isu lebih dari 13 Bapak-Ibu. Ini satu isu, kemarin saya totalnya 35 artikel. Dan dominasinya adalah Indonesia. Hati-hati ya Bapak-Ibu ya. Nah ini orang Indonesia banyak sekali ya. Namanya sangat familiar sekali. Nanti Bapak-Ibu lihat sendiri. Nanti kalau di sini saya takutnya kena pasal. Pasal pencemaran nama baik. Nah ini ya Bapak-Ibu, ini yang asli ya Bapak-Ibu. Yang tadi nggak asli. Kalau Bapak-Ibu ingin tahu jelasnya bisa di channel YouTube. Saya tadi sudah publikasi. Itu sudah saya jelaskan semuanya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi terakhir. Yang apa? Apa namanya? Yang pengen tanya-tanya lagi bisa Bapak-Ibu aja nggak apa-apa. Silahkan terakhir mungkin. Tidak ada? Silahkan cukup? Kalau tidak ada, boleh Pak saya tanya. Boleh. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya yang masih mencoba belajar menulis ini, Pak. Ketika penelit preview study itu desainnya kuantitatif, itu saya pribadi memilah bahwa ini positif dan negatif, itu kan lebih mudah, Pak. Misalkan hasilnya itu, oh ini signifikan, oh ini tidak signifikan. Beda lagi kalau memang preview study itu, misalkan pakai desain narrative inquiry, gitu Pak ya. Nah, untuk mencari kritik dengan metode narrative inquiry itu kan tidak langsung, oh ini positif, ini negatif, gitu Pak ya. Oh ini signifikan, tidak signifikan, gitu Pak ya. Jadi ada trik khusus untuk mencari weaknesses dari preview study yang memang memakai kualitatif, khususnya narrative inquiry, gitu Pak Pak. Atau nuang-nuang sebelumnya. Oke, sama-sama Ibu. Kalau di narrative inquiry, itu bergantung penulisnya ya. Kalau penulis yang baik itu dikasih, apa namanya, limitation of the study. Pasti ada, kalau yang baik ya. Tapi kalau yang mungkin agak kesulitan, itu biasanya tidak dikasih. Saya contohkan seperti yang tadi, di jurnal tadi itu, ada limitation of the study-nya, Bapak Ibu, sebentar. Sebentar. Jadi, kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sebentar, saya carikan lagi. Saya lupa ininya, Bapak Ibu. Jadi, di jurnalnya yang di call EG itu kebetulan ada limitation of the study. Itu paling enak, nyali kritiknya, Bapak Ibu ya. Terus, untuk mengetahui positif dan negatifnya, itu dari discussion, Bapak Ibu. Finding itu biasanya belum jelas. Jelasnya di discussion sama conclusion. Kita mencari kritik, kalau misalnya dari artikel-artikel, apa namanya, kualitatif ya, itu bisa dilihat dari limitation of the study seperti ini. Ini berarti kita sudah disiapkan kritiknya, Bapak Ibu. Enak banget, guys. Kritiknya sudah ada di sini. Ini sudah ada tiga kritik. Ini bisa ditulis lagi kalau mau, Bapak Ibu, nulis penelitian tentang video yang dilakukan di rumah, di luar kelas. Ini ada kritiknya. Biasanya di jurnal bagus itu ada limitation of the study. Atau suggestion for further researcher. Biasanya gitu. Jadi, coba dicari artikel narrative inquiry. Saya sarankan, yang di jurnal, yang ada limitation of the study-nya. Di beberapa jurnal itu menerapkan itu. Harus ada limitation of the study. Ada beberapa jurnal. Tapi enggak semua jurnal ya. Enggak semua jurnal. Di beberapa jurnal itu ada yang wajib mencantumkan itu. Terutama jurnal-jurnal yang ke-2, ke-1 itu biasanya gitu. Seperti itu, Bu Fitratul. Enggak, enggak. Enggak, Bapak. Sangat manfaat sekali penjelasannya. Mata, mohon sangat. Sama-sama. Terima kasih, teman-teman ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dilanjut via WA Group. Insya Allah nanti semua file akan saya kirim di WA Group. Oke? Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Atau mungkin ada yang belum terjawab. Limitation sama enggak, Pak? Sebenarnya sama aja. Limitation of the study sama recommendation itu sama biasanya. Mirip gitu ya. Cuma recommendation-nya dilihat dulu. Recommendation for the researcher atau recommendation for reader atau for pembuat kebijakan misalnya gitu ya. For policymaker atau yang lain gitu ya. Tapi biasanya hampir mirip, hampir sama. Limitation of the study sama recommendation. Recommendation yang jelas, recommendation for further researcher. Cari yang itu biasanya. Oke. Terima kasih semuanya. Ini saya stop dulu record-nya. Insya Allah nanti. Terima kasih. Oke. Terima kasih.